Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Untuk kesempatan ini kita bakalan coba uji coba ya Fitur dari router ASUS RTAX 57GO Yaitu melakukan tethering menggunakan USB Jadi kita bakalan share internet yang dari HP Langsung turun ke perangkat ini melalui kabelnya ya Atau bisa kita menggunakan kabel charger dari HP kita teman ya Nah disini saya bakalan menggunakan kabel charger atau kabel data ini Untuk membagi internet dari HP saya ke router ini ya Jadi kita bisa memanfaatkan port USB di router ASUS RTAX 57GO Kalau misalnya di HP itu kalau kita bikin hotspot itu hanya bisa menampung sekitar 10 orang ya Kalau kita share ke perangkat ini dia bisa menampung user up to 70 orang ya Jadi lebih banyak lagi teman-teman Nah disini kita bakalan coba ya Nah untuk penggunaannya cukup mudah ya teman-teman Jadi perama disini USB-nya kita masukkan ke si router ASUS ini Kemudian satu lagi kita masukkan ke HP kita teman-teman Seperti ini Selanjutnya kalian masuk ke pengaturan dari HP kalian masing-masing ya Nah ini kita masuk ke menu pengaturannya Kemudian kita cari ini Jaringan dan Ethernet ya Kita masuk ke sini Nah disini itu ada hotspot dan tethering Kita masuk ke menu hotspot dan tethering Nah disini ada yang namanya tethering USB Jangan menggunakan Wifi Karena nanti usernya akan terbatas Kalau misalnya kalian mau share ke 10 orang itu bisa langsung hidupkan hotspot di HP ya Kalau lebih kita bisa memanfaatkan router ASUS RTAX 57 Go ini Nah disini kita aktifkan Nah seperti ini sudah kita hidupkan fitur tethering USB ke ASUS RTAX ya Selanjutnya tinggal kita melakukan konfigurasi ya Kita pakai HP satu lagi ya Disini untuk melakukan konfigurasi Jadi kita harus hidupkan ya fitur tethering di router ini ya Kita masuk aja kita cari ASUS 28 ya seperti ini Kemudian kita bisa pakai browser dari Chrome atau apapun yang ada di rumah juga tidak masalah ya Ketikkan aja 192.168.50.1 seperti ini Buka aja Kemudian ini di skip ya Klik here to continue Kita yes Lanjutan Lanjutkan ke ya Seperti ini Nah disini ada pilihan ya teman ya Wireless router dan public wifi mode Kita pilih yang wireless router Nah di tahap ini itu kita bakalan diberikan dua pilihan ya Ada one port dan juga ada 4G, 5G, automobile, tethering Nah kita pilih yang ini teman ya teman ya Yang 4G ya Kita pilih yang ini Kemudian kita next Selanjutnya kalian bisa mengganti nama wifi sesuai dengan yang kalian inginkan ya Saya biarkan aja kita tekan apply Untuk menerapkan pengaturannya ya Di next aja Kita tunggu ya sekitar beberapa detik ya nanti pengaturannya akan diterapkan ya Jadi internet yang ada di hp ini akan langsung masuk ke si router asus ini Kalian bisa menggunakan wifi atau kalian bisa pakai paket data ya Seperti ini Ini disetujui aja ya Kita agree Nah yang menarik menggunakan tethering menggunakan kabel ini Dia baterai hp kita itu akan lebih hemat ya Ketimbang kita melakukan tethering menggunakan hotspot wifi ya Jadi kita bisa menggunakan kabel seperti ini User yang bisa ditampung juga akan lebih banyak ya Karena dia bakalan dikelola oleh si router asus rtx ini Ini sudah jadi ya Kemudian kita bisa close dan kita bakalan cek ya Apakah si asus ini sudah mendapatkan internet atau belum ya Kita cek aja Asus 28 ya Nah seperti ini Kemudian langsung aja kita coba cek menggunakan youtube ya Apakah internetnya sudah masuk atau belum Nah seperti ini teman-teman Internetnya sudah masuk ya Dimana internetnya kita share menggunakan kabel data ya Kita cari ya Modem si merah ya Bisa nggak ini Modem si merah Nah ini juga sudah bisa kita sharing ya teman-teman ya Kemudian kita cek speednya ya Kita lihat berapa sih speed tethering menggunakan kabel ya Ke router asus rtx 57go Ini cukup terbantu ya teman-teman ya Kalau kalian ingin membuat koneksi Dimana usernya terdapat lebih dari 30 ya Karena dia kapasitasnya maksimum di 70 user Kita cek Seperti apa Nah seperti ini teman-teman Untuk koneksi yang kita dapatkan Itu tergantung dari speed koneksi HP kalian masing-masing ya teman-teman ya Kalau misalnya speednya tinggi Kalian nanti dapatnya juga tinggi ya Ini saya mendapatkan di 46,8 ya teman-teman ya Hasil dari tethering Menggunakan kabel data Dimana internetnya kita ambil dari HP Nah sampai itu teman-teman Hasil uji coba kita Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!